I'm my head, getting my money, every day, I ain't got a season plane, I know, I know Telling my shop, I hurry up and wait, two, two, people like, two, two, gonna hit that road You and your solo, I'm taking photos to post I know you'll be crazy now Hai, K-pop and just stick, welcome back to my channel Oke, kali ini kita ke boy group-boy group dulu ya Nah, ini ada sebuah grup ya yang sebenarnya ini mendebutnya udah lama ya Sekitar tahun 2020, mungkin kalau nggak salah Cuman memang sebelum gue mereaksikan kembali grup ini Memang gue hanya baru mendengarkan satu lagu so farnya dari mereka Mereka adalah ilas ya, kali ini comeback dengan first full-length album mereka Berjudul Gasoline, Gasoline itu total tracknya Judul albumnya kalau nggak salah Everlasting ya Nah, sebenarnya gue pun belum deep dive ya ke dalam grup ini Yang gue inget mungkin kalau nggak salah mereka ada delapan, tujuh atau delapan membernya Nah, gue belum mengetahui gitu ya untuk nama-nama membernya Karena terakhir ya, satu-satunya lagu ilas yang udah gue denger tuh cuma creator Kalau nggak salah ya, waktu itu ketika gue reaksikan Nah, kali ini mereka comeback dengan first full-length album mereka Nah, mungkin apa ya, pada saat waktu itu ya gue masih Ibaratnya belum terlalu serak ya dengan ilas ini Gue masih mencoba mencari-mencari Ya, apakah gue harus deep dive ke mereka atau nggak Ya, jadi mungkin ya ini gue mencoba lagi untuk mereaksikan mereka Sambil ya gue mencoba ya untuk apakah Gasoline ini bisa masuk ke serak gue atau nggak Oke, jadi tanpa berlama-lama ini dia ilas dengan Gasoline Wah, 4,5 menit ya Jadi mungkin ini banyak ceritanya juga Karena rata-rata untuk lagu sih sekitar 3 menitan mungkin ya Oke, untuk Gasoline ini akan seperti apa ya Karena untuk Boy Group lebih dari 7 tuh udah banyak banget sih bagi gue Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Oh Gak langsung masuk ke chorus, ya Bentar-bentara Strukturnya sih cukup aneh ya Gue gak tau dengan break tadi yang segitu panjang Apakah nantinya ketika mereka live stage gitu ya, nyanyi secara live Itu tuh part itu ada atau nggak gitu Karena kan biasanya untuk grup yang membawakan konsep berbeda ketika aslinya dengan MV Itu kan ada part yang dipotong ya, yang nggak dimasukin ke aslinya Nah, gue gak tau untuk part itu tuh sebenarnya emang harusnya masuk Karena bagi pendengaran gue ya, biasanya itu udah masuk build up tuh langsung chorus gitu Cuma ini sedikit ada breaknya cukup panjang gitu loh Coba ya kita lihat dulu aja ya Atau memang chorusnya seperti ini gitu loh Ini part kayak gini kan Rap line-nya sih gokil ya Cuma part-part kayak gini biasanya udah melebihi dari chorus harusnya Nah, ini kan tipikal-tipikal build up gitu ya Build up pre-chorus kan Jadi, ini chorusnya ya Sebenernya ya Oke oke Udah beda lagi ya Vibes-nya ya Dengan pergantian nadanya tuh Oke Bridge kan Bersih-nya ya Selamat menikmati Cuma dari first reaction ya Ini kan gue biasanya selalu menyampaikan pendapat gue ketika gue mereaksikan MV dari sudut pandang first reaction ya Nah ini sejujurnya ya cukup membingungkan Karena tadinya ketika awal tuh sebenernya ini akan menjadi lagu yang tipikal ya vibes gue sih sebenernya ya Masih bisa masuk gitu Cuma memang kalau ya seperti yang gue bilang gitu Kadang kan sebuah grup itu mereka comeback atau debut ya atau ya apapun itu Membawakan konsep yang kadang-kadang berbeda dengan MV dan juga lagu aslinya gitu Nah biasanya yang berbeda itu ketika memang di MV-nya mereka menyampaikan ya mungkin kayak sebuah storyline ya Mungkin itu sebuah storyline baru atau memang menghubungkan dengan ya story-storyline pada saat kambek-kambek sebelumnya gitu Nah mungkin disini ya kenapa gue menghubung Satu memang ya gue nggak ngerti secara storyline-nya Lalu yang kedua mungkin kalaupun ini nyambung dengan storyline yang sebelum-sebelumnya Yaitu menambah kebingungan gue gitu Jadi dari sudut pandang gue yang baru gitu ya mereaksikan lagi ilas dengan gasolinnya ini Cukup membingungkan karena memang secara keseluruhan tuh jadinya gue nggak bisa langsung mendapatkan feel dari lagunya gitu Karena mungkin terdapat banyaknya potongan-potongan atau perubahan nada-nada yang mereka ingin sampaikan untuk memasukkan storyline-nya gitu loh Jadi mungkin ya gue harus mencoba untuk mendengarkan gasolin ini lagi nanti Tapi mungkin versi yang mungkin live-nya atau mereka udah memotong part-part untuk storyline-nya gitu ya Karena ya ini jadinya ya lagu yang nggak cukup mudah gitu ya untuk gue reaksikan di kesan pertamanya gitu Jadi ya gue harus mencari lagi gitu untuk gasolin ini dengan mendengarkan full-nya tapi tanpa storyline ya ibaratnya Tapi ya keseluruhannya sih cukup oke gitu ya Cuma ya memang ada ya kebingungan aja gitu dari gue Karena ya balik lagi gitu ya karena mereka kan menampilkan storyline-nya Itu sih mungkin ya plus minus-nya ya plus minus bagi gue Atau mungkin ibaratnya ya bisa dibilang keluh kesah gue Seselama ini mungkin ketika harus mereact sebuah MV yang memang ternyata di MV-nya itu banyak storyline-nya Nggak full fokus pada lagunya gitu ya Nah itu mungkin ya ada plus minus-nya sih mungkin Sekali lagi minus-nya mungkin kita nggak akan bisa mendapatkan feel dari keseluruhan lagunya Tapi mungkin plus-nya bagi kalian yang suka atau mengerti tentang storyline ya itu akan menjadi sebuah hal yang bagus ya Ya tergantung sudut pandang aja dari kalian oke karena Sekali lagi kalau gue mereaksikan sebuah MV itu tadinya memang Untuk mencari lagu ini apakah masuk secara gue atau nggak sih Jadi bukan terlalu memantingkan sudut pandang dari storyline kalau bagi gue pribadi Oke jadi ya sekian ya untuk ilas ini Mungkin kalau sempat ya gue bakal ngecek untuk full length album ini Apakah memang lagunya bisa gue terima atau nggak gitu Kalaupun memang gue suka ternyata ya nantinya gue akan mencoba untuk deep dive lagi ke dalam ilas Oke jadi sekian video reaksi gue kali ini Terima kasih buat kalian udah nonton Dan yang suka dengan video gue jangan lupa di like, share, komen Jangan lupa di subscribe Sampai jumpa video reaksi berikutnya Terima kasih Sampai jumpa